Halid Basalama, Safek Basalama, Firanda mereka adalah pintu-pintu pembuka yang menggunakan artis-artis untuk menjadi daya tarik penggemar artis itu diharapkan tertarik kepada ustadznya si artis dibuka semua, open gateway dalam proses kesadaran kognitif mereka akan diajarkan bahwa orang yang berbeda dengan dia adalah orang-orang fasik saya tantang kepada kelompok wahabi, salafi pun untuk membantah pernyataan saya mari kita adu literatur kita adu sejarah soal ini Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada bantahan dan mereka mungkin juga sekedar ikut-ikutan menjadi follower dan sebenarnya mereka tidak didukung oleh literatur yang kuat mengapa mereka kemudian mengharamkan penghormatan kepada zurriyah-zurriyah kenabian karena lawan politik utama dari keluarga Ibnu Saud itu keluarga Haba'in namanya keluarga Ibnu Rashidin dari kota Ha'in perangnya 8 kali membunuh 13.000 rakyat Saudi hanya gara-gara untuk penguatan politik keluarga Ibnu Saud metodologi-metodologi penguatan politik dari keluarga kerajaan ini kemudian yang mempengaruhi ajaran ini yang kemudian aturan-aturan di dalam ajaran agama wahabi salafi ini dijahit sesuai dengan ukuran keluarga kerajaan Ibnu Saud dan mengapa mereka mengharamkan musik karena musik bisa menghimpun kerumunan masyarakat dimana keluarga Ibnu Saud ini paling takut dengan kerumunan masyarakat Saudi karena mereka takut ketika masyarakat berkerumun akan melakukan gerakan-gerakan perlawanan terhadap keluarga Ibnu Saud pada zamannya dan mengapa juga ziarah kubur kemudian diharamkan oleh ajaran dari wahabi salafi ini mengapa? karena mereka keluarga Ibnu Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak menginginkan orang Saudi punya ikatan masa lalu dengan leluhur-leluhurnya mereka ingin memutus mitos itu sehingga orang Saudi betul-betul fokus kepada pemimpin dari keluarga Ibnu Saud ini untuk penguatan politik dan mengapa juga mereka mengharamkan budaya-budaya lain karena kerajaan keluarga Ibnu Saud tidak mau orang Saudi terkontaminasi oleh budaya-budaya orang lain di luar Saudi sama seperti Google hari ini yang dilakukan oleh pemerintahan Korea Utara Korea Utara mengharamkan Google karena rakyatnya tidak mau Kim Jong-un tidak mau orang Korea Utara terkontaminasi oleh ajaran-ajaran dari luar Korea Utara Google dalam konteks ini berkonotasi budaya bagi rakyat Saudi pada tahun 1727 jadi semua budaya diharamkan kecuali budaya yang diizinkan oleh keluarga Ibnu Saud ini saya langsung ngegas kalau soal ini genealoginya jelas urutan-urutannya jelas dan mengapa ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jama'ah ini semua dijadikan antitesis oleh Muhammad bin Abdul Wahab karena musuh utama mereka adalah Kekaisaran Usmani yang notabene penganut Ahlus Sunnah wal Jama'ah jadi ini memang custom fit customize tailor made ajaran ini memang dibuat untuk konsumsi politik keluarga Ibnu Saud dan kemudian hari ini diekspor ke negara kita atas permintaan Amerika ini apakah saya ngarang diutarakan sendiri oleh pangeran Muhammad bin Salman di front line dan juga arti.com bisa di googling dia mengatakan bahwa ajaran Wahabi ini dulu dipaksa untuk diekspor ke berbagai negara muslim atas permintaan negara-negara barat wabil khusus permintaan Amerika ketika Saudi menemukan minyak dengan lifting cost yang paling murah dan teknologi pengangkatan minyak di Saudi ini dibantu oleh teknologinya Schlumberger Perancis Halliburton Amerika dan berbagai logging sistem yang dipakai dari teknologinya Inggris sehingga barat kemudian meminta kepada Wahabi kepada Arab Saudi atas balas jasa teknologi pengangkatan minyak ini bantu kami untuk menyebarkan Wahabimu ke seluruh negara Islam untuk menandingi pengaruh Uni Soviet dalam perang dingin lalu kemudian kita menerima Wahabi dan kita kemudian dikafir-kafirkan oleh mereka sama persis seperti prakteknya ketika Wahabi pertama kali menancapkan kukunya di Arab Saudi mereka juga mengkafir-kafirkan dengan menggunakan konsep al-wala wal-baro yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam majmuk al-fatawa dan diperjelas dalam kitabnya Ibnu Taimiyah yang lain dalam taklih Asia Satu Syariah dua rujukan utama ini yang dipakai oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk memecah orang Saudi yang notabene semuanya Islam tafsirnya sama, madhabnya sama, manhadnya sama mereka kebingungan bagaimana caranya mengayak-ayak rakyat Saudi untuk memisahkan mana yang pro keluarga Ibnu Saud mana yang pro Usmani ini kemudian dipisah dengan al-wala wal-baro yang kemudian dimodifikasi oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan dielaborasikan oleh seorang ulama Saudi bernama Muhammad Said Al-Kohtoni nama kitabnya al-wala wal-baro fil-islam seluruh teroris menggunakan kitab ini sebagai rujukan teroris-teroris yang ditangkap oleh Densus 88 pasti punya dua kitab utama yang menjadi anjuran kelompok wahabi untuk melakukan pemecah belahan di tengah masyarakat yang satu al-wala wal-baro fil-islam yang ditulis oleh Muhammad Said Al-Kohtoni yang kedua adalah idaron at-tawahhus yang ditulis oleh Muhammad Abu Bakar Najib ini semuanya diglorifikasi oleh kalangan wahabi nah lagi lanjut terakhir nanti pertanyaan berikutnya apakah saya kemudian juga bagian seperti orang wahabi yang gemar mengkafir-kafirkan keyakinan orang lain saya sebenarnya bukan tipikal orang yang mau peduli dengan keyakinan orang lain orang mau guling-guling, mau nyungsep dengan keyakinannya silahkan kalau saya kemudian gerah dan gelisah dengan keimanan orang lain dengan keyakinan orang lain saya tidak ada bedanya dengan mereka kemudian kemudian saya untuk melawan ajaran wahabi salafi ini adalah ketika saya bergerak sebagai bekerja sebagai tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di Densus 88 mengapa saya kemudian berusaha untuk melawan ajaran ini karena saya memegang data dan punya temuan dari hasil riset ketika saya bertemu dengan teroris-teroris yang ditangkap oleh Densus 99,9% teroris yang ditangkap oleh Densus memiliki pemahaman wahabi salafi yang tidak percaya dengan ini silahkan bantah saya ketemu saya saya berikan datanya kalau juga tidak percaya saya bawa ke penjara saya pertemukan langsung dengan terorisnya kalau masih tidak percaya juga dipertemukan dengan terorisnya ya saya penjara sekalian saya bertanggung jawab dengan data ini saya memang banyak dibantah di Youtube dari kelompok-kelompok yang berusaha membela ajaran ini ya saya tantang mari saya pertemukan dengan Oman Abdurrahman saya pertemukan dengan para Wijayanto saya pertemukan dengan para ideolog-ideolog Muhammad Farid Oqbah Zainul Najah Anung Alhamad saya pertemukan dan tanyakan kepada dia paham apa yang dipakai wahabi salafi pak adik-adik sekalian kalau wahabi salafi mengharamkan musik teroris mengharamkan musik kalau wahabi salafi mengharamkan jarak kubur, haul, tahlilan, maulid teroris juga sama kalau wahabi salafi mengharamkan wayang teroris juga apa bedanya Halid Basalama Sabeq Basalama Firanda mereka adalah pintu-pintu pembuka yang menggunakan artis-artis untuk menjadi daya tarik penggemar artis itu diharapkan tertarik kepada ustadznya si artis dibuka semua open gateway dalam proses kesadaran kognitif mereka akan diajarkan bahwa orang yang berbeda dengan dia adalah orang-orang fasik penyembah kuburan ahlul witna ahlul nar tuduhan-tuduhan itu akan diberikan kepada murid-muridnya untuk menyerang orang yang berbeda dan pada tataran terakhir produk akhir dari ajaran ini adalah teroris-teroris yang kemudian ditangkap oleh Densus 88 karena apa? dia menganggap orang yang berbeda dengan saya adalah orang-orang kufur orang-orang kafir yang halal darahnya dan negara ini karena menggunakan undang-undang buatan manusia maka negara ini adalah negara togut merupakan daerah darurat perang darul harbi dan kemudian kita harus mengglorifikasi perlawanan terhadap negara ini ini produk akhirnya